Begini selesai Maka Dari pendalilan di dalam hadis Hadis Abi Talib Kisah matinya Abu Talib Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Dari Musayyib Ibn Hajnin Disebutkan Lama hadarat Aba Talib Al-Wafatu Al-Wafatu fa'il marfu Maka di saat Maut menjemput Abu Talib Paman Nabi tercinta Nabi dikabari bahwa Pamanmu sekarang dalam keadaan Koma sekarat Mau meninggal Maka akhirnya Nabi In the last session Di kesempatan terakhirnya Datang kepada paman tercintanya Untuk mendakwahi dia Maka di saat datang Dia duduk di sebelahnya Gembong Quraish Pertama Abu Jahl Dan yang kedua Abdullah Ibn Abi Umayyah Keduanya pada saat itu Gembong Quraish yang mengajak peribadatan Kepada patung Uzzamanah dan Hubal Dan Lat Maka di saat Datang Nabi Di waktu yang terakhir Ingin mengajak Pamannya tercinta Masuk kepada Islam Dikatakan Ya Ammi Di waktu terakhir ini Aku datang Mengajakmu kepada agama Islam Ucapkan Tidak ada Sesembahan yang hak Untuk disembah Kecuali dia Allah He is the one And only Please ucapkan itu Maka Abu Talib Tadi saya katakan Faidah Ataupun mafsadah Keburukan yang kedua Salah memilih teman Adalah Terhijabi Dari Hidayah Covering from the guidance Maka Abu Talib Seperti itu keadaannya Di saat Nabi datang Mendakwahi Dia melihat ke kanan Dan ke kirinya The old friend Teman kental Dari kecil Abu Jahal Dan Abdullah Ibnu Abi Umayyah Gembong kures yang Tidak mengajak kepada Islam Tapi mengajak kepada kesirikan Maka Nabi mengulang lagi Dia melihat kepada Dua Teman kentalnya Jelas Kedua teman kentalnya Tidak rito Kepada Abu Talib Untuk ikut kepada Keponakannya Maka keluarlah ucapan Solidarnos Ucapan yang mengajak Solidaritas Kepada Abu Talib Dikatakan Atar robu An milata Abdil Muttalib Wahai Abu Talib Di waktu terakhir Kamu Akan meninggalkan Kami Sonadid kures Gembong kures ini Teman kamu Seiya sekata Dari zaman dulu Di dari nadwa Kita berkumpul Di dari nadwa ini Sekarang Kamu mau meninggal Di akhir Hayat Dan nafasmu Kemudian Kamu berpindah Agama Kepada agama Keponakanmu Yang baru Yang stranger Yang aneh Islam pada saat itu aneh Menyembah berhala Itu yang umum Maka ucapan Solidarnos tadi Menggugah Hati Abu Talib Menghijabi Covering From the guidance Menghijabi Hidayah Hidayah Islam Di dalam hatinya Akhirnya Akhirnya melihat Kepada Kedua saudaranya Jangan ikut Agama Nabi Muhammad Apakah kamu Ingin mengkhianati Persahabatan kita Solidarnas kita Di penghujung Hayatmu Akan lari Dari agama kita Agama Masukkan pamanku Kepada surga Karena dia berkata La ilaha illallah Meskipun Belum sholat Meskipun Tidak mengamalkan puasa Dan ibadah-ibadah yang lain Karena dia dalam keadaan sekarat Ucapkan saja La ilaha illallah Maka dia melirik lagi Kepada dua Temannya Gembong Kureis Apa akhirnya Di ujung hadith Maka dia meninggal Dan tidak mau Untuk mengucapkan Syahdat La ilaha illallah Sehingga dia mati Dalam keadaan Kesyirikan Mati dalam keadaan Penyembahan berhala Forever in hell Kekal di api rata Maka Nabi menangis Nabi menangis Mengadu kepada Allah Dan berkata La astagfirunnalak Malam unha angka Maka aku Wahai pamanku Aku akan mendoakan Meminta ampun Bagi kamu kepada Allah Selama Allah Tidak melarangku Dan Allah Tidak diam Allah larang Di dalam surat taubah Maka nali nabi Waladina amanu An yastagfiru Lil musyrikin Maka tidak pantas Haram Bagi seorang Nabi dan kaum muslimin Meminta istighfar Kepada keluarganya Yang terdekat Yang jelas mati Dalam keadaan kesyirikan Turun ayat ini Kepada nabi Maka nabi Hanya bisa Meratapi Dan menangis Dari rasa cinta Kasih kepada pamannya Yang dulu Membinaknya Yang dulu Mengasuhnya Setelah bapaknya Abdullah Dan ibunya Aminah Meninggal Daing yang Maka nabi Hidup sendiri Diasuh oleh Paman yang tercinta Dia seorang Nabi Yang bisa Dengan Al-Quran Dan sunnahnya Mengajak manusia Kepada hidayah islam Memasukkan kepada surga Namun Allah Tidak menginginkan Pamannya tercinta Dibuka dadanya Sehingga masuk Hidayah islam Kenapa Why The big question here Pertanyaan besar Disini Why Kenapa Abu Talib Tidak bisa masuk Kepada islam Padahal keponakannya nabi Maka kalau kita hidup Di dunia Nepotisme Misalnya Kakek kita Gubernur Maka paman-paman kita Akan jadi wali kota Atau bupati Nepotisme Maka jika Keponakannya Rasul Utusan Allah Kunci surga Ada di tangannya Namun Allah tidak menginginkan Abu Talib Mati dalam keadaan islam Dan tidak menginginkan Bahwa Agama ini Nepotisme Mentang-mentang Keponakannya Rasul Pintu surga Di tangannya Never Ever Tidak Kalla Hasha Wakalla Tidak pernah Maka oleh sebab itu Turun ayat yang kedua Di dalam Hadith ini Turun kepada Nabi Inna kalatah Diman ahbab Walakin Allah Yahdimay Yasha Maka Wahi Muhammad Kamu tidak bisa Memberikan kunci-kunci Surga Memasukkan manusia Kepada surga Tetapi Hidayah itu Hak Fetho Allah Jalla Maka hanya menangis Dan jika kita Kembali kepada History Kembali kepada Sejarah Abu Talib Dan Abdullah Ibn Umayyah Yang pada saat itu Ngotot dengan Ucapan Solidarnos Jangan ikut Muhammad Jangan ikut Keponakanmu Di waktu yang terakhir ini Tetap Dengan agama kita Mereka yang ngotot Itu bagaimana Abu Lahab Abu Jahal Mati Di medan Perang Perang Keadaan Kesirikan Lalu Abdullah Ibn Abdullah Ibn Umayyah Ini Dipanjangkan Umurnya Sampai Kepada Fathu Makkah Sampai Penaklukan Makkah Maka Akhirnya Dia Masuk Kepada Islam Dulu Dia Mengajak Abu Talib Kepada Kekufuran Dan Ternyata Dia Masuk Kepada Islam Maka Hidayah itu Tidak Nepotisme Hidayah itu Datang Dari Allah Maka Abu Talib Yang Mempunyai Sifat Solidarnos Karena Salah Memilih Teman Akhirnya Mau masuk Ucapkan La Ilaha Ilallah Kepada Islam Melihat Abu Jahal La Tidak Boleh Dengan Kami Agama Abdul Muttalib Melihat Kepada Abdullah Ibn Abi Umayyah Dengan Kami Sampai Mati Ternyata Abdullah Ibn Abi Umayyah Masuk Islam Difat Makkah Dan Meninggal Dalam Keislamannya Maka Inilah Dari The bad Efek Efek Yang buruk Dikarenakan Tidak Selektif Mencari Teman Masih ada Waktu Berapa Menit Lagi Sekarang Empat Menit Maka Kita Berikan Dari Empat Menit Ini Hanya Sekedar Contoh Saja Dicontohkan Dari Mereka Yang Tidak Selektif Mencari Teman Adalah Imran Ibn Hatton Imran Ibn Hatton Seorang Ahli Sunnah Bahkan Dia Murid Dari Sahabiyah Aisyah Radiyallahu Anha Dalilnya Di dalam Sahih Al-Bukhari Imam Al-Bukhari Meriwayatkan Imran Ibn Hatton Di Dua Sahih Al-Bukhari Di Dua Tentang Solib Hadis Kedua Tentang Menggunakan Sutra Disebutkan An Imran Ibn Hatton An Aisyah Maka Imran Ibn Hatton Dari Bayadata And Biografi Dia Seorang Tabi Muridnya Aisyah Radiyallahu Anha Murid Sahabiyah Yang Meriwayatkan Hadis Dari Ahli Sunnah Kemudian Seperti Adat Arob Setiap Laki-laki Akan Dijodohkan Dengan Binti Am Binti Hol Sepupunya Dari Anak Paman Putri Pamannya Ataupun Putri Dari Bibiknya Maka Dia Mempunyai Calon Dari Putri Pamannya Perempuan Arob Yang Sangat Cantik Maka Yang Menjadi Poin Pendalilan Disini Imran Ibn Hatton Muridnya Aisyah Seorang Sunni Salafi Ahli Sunnah Kemudian Dia Tergila-gila Dengan Anak Pamannya Disebutkan Atas Namanya Jamroh Dan Sebagainya Namun Tidak Menjadi Poin Maka Akhirnya Sudah Tergila-gila Dengan Kecantikan Dari Anak Pamannya Ini Dia 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 Ingin Menikah Namun Bagaimana Kedudukan Perempuan Ini Maka Perempuan Ini Adalah Khawarijiyah Khawarij Betinaknya Khawarij Khawarij Itu Kalau Sekarang Barakalahu Fikum Seperti ISIS Mereka Orang-orang Yang Mengkafirkan Pemerintah Pemerintah Indonesia Kafir Toguk Maka Mereka Akhirnya Berperang Seperti Dulu Di Poso Dan Sebagainya Berperang Melawan Pemerintah Dikafirkan Pemerintah Dan Ingin Membuat Daulah Islamiyah Alam Mereka Itulah Yang Dinamakan Dengan Khawarij Dan Mereka Yang Membunuh Usman Ibn Affan Dan Membunuh Juga Ali Ingin Membunuh Ali Dan Akhirnya Terbunuh Juga Ali Maka Imran Ibn Khotan Dari Sunnah Ingin Menikahi Perempuan Yang Khawarij Betina Ini Maka Dinasehati Oleh Saudara-saudaranya Dari Kau Muslimin Jangan Nikahi Perempuan Ini Nanti Kamu Terbawa Menjadi Kelompok Khawarij Nanti Kamu Mengkafirkan Juga Pemerintah Kau Muslimin Mengkafirkan Kau Muslimin Membunuh Dari Kau Muslimin Apa Yang Dia Katakan Dengan Yakin Aku Laki-laki Dan Aku Akan Mengkatrol Dia Kepada Sunnah Ini Yang Diharapkan Oleh Imran Ibn Khotan Dia Katakan Aku Laki-laki Aku Akan Mengkatrol Laki-laki Yang Bagaimana Jika Dia Seorang Asad Ataupun Harimau Sumatra Ataupun Singa Atas Istrinya Namun Sayang Karena Cinta Buta The Blind Love Maka Dia Falling In Love Jatuh Cinta Kepada Putri Dari Pamannya Maka Kebalik Putri Dari Pamannya Dengan Kecantikannya Bermain Justru Dia Yang Mengajak Imran Ibn Khotan Dari Ahli Sunnah Menjadi Kelompok Isis Sekarang Menjadi Khawarij Menjadi Pembunuh Kau Muslimin Pembunuh Pemerintah Kau Muslimin Mengkafirkan Kau Muslimin Dan itu Kenyataannya Dan ini Poin Dari Kita Tidak Selektif Mencari Teman Kenapa Karena Perempuan Ini Cantik Dan Sangat Pintar Imran Ibn Khotan Yang Falling In Love Jatuh Cinta Melihat Parasnya Yang Cantik Akhirnya Dia Like The Cinta Buta The Blind Love Cinta Itu Buta Sehingga Dia Tidak Melihat Lagi Ini Sunnah Ini Bid'ah Ini Khawarij Akhirnya Dia Menjadi Khawarij Number One Menjadi Orang-orang Isis Kalau zaman Sekarang Nomor Satu Karena Mengikuti Istrinya Maka Oleh sebab Itu Kita Sudah Masuk Isya Maka Kita Akhiri Pelajaran Kita Akhirnya Di saat Ali Terbunuh Oleh Kelompok Al-Khawarij Seluruh Ahli Sunnah Bersedih Kecuali Dia Gembong Kureis Gembong Dari Khawarij Ini Malah Membuat Syair Ya Dorbatan Ya Dorbatan Wahai Pukulan Dari Abdurrahman Ibn Muljim Minta Kiin Ma'ar Dabiha Illa Liablugo Mindil Arsi Ridwana Maka Tidaklah Tikaman Abdurrahman Ibn Muljim Yang Membunuh Ali Radiyallahu Anhu Kecuali Karena Ketakwaan Ingin Mendapatkan Ridwud Dari Allah Jalla Wa'ala Maka Begitulah Kelompok Khawarij Abdurrahman Ibn Muljim Pembunuh Ali Dipuji Oleh Dia Dengan Membuat Syair Maka Akhirnya Terpuruk Dan Terprasok Imran Ibn Khotan Dari Sunnah Menjadi Kelompok Khawarij Gara-gara Jatuh Bertekuk Lutut Kepada Istrinya Yang Beragama Khawarij Maka Ini Dari Contoh Yang Bisa Kita Berikan Disana Masih Banyak Contoh Contoh Namun Tidak Ada Waktu Lagi Wa Naptabi Ilahuna Wa Jazakum Allahu Khaira Wa Barakallahu Fi Ilmikum Subhanallahum Wabihamdika Asyadu Alla Ilahi Wabihamdika Asyadu